Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tingginya penularan COVID-19 pada orang dewasa, masalah baru muncul. Jumlah anak terinfeksi corona kian tinggi dalam 10 hari terakhir. Bahkan persentase kematian anak akibat COVID-19 di tanah air menjadi yang tertinggi di dunia. Virus corona yang semula diyakini lebih berbahaya bagi orang dewasa, kini semakin mengancam anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 mencapai 12,6 persen dari total kasus konfirmasi positif nasional. Sebaran kasus COVID-19 pada usia anak dan remaja didominasi pada rentang umur 7 hingga 12 tahun atau anak usia sekolah dasar dengan jumlah kasus mencapai 70 ribu lebih. Diikuti remaja usia SMA dan SMP, yang masing-masing memiliki jumlah kasus konfirmasi di atas 63 ribu kasus untuk SMA dan hampir 50 ribu kasus untuk usia SMP. Sementara itu, temuan baru lembaga molekuler Eggman yang dirilis di akun Instagram mereka memang cukup melegakan. Dikatakan 67,3 persen anak yang terinfeksi corona tidak memiliki gejala, kalaupun ada gejalanya ringan. Setidaknya ada tiga gejala COVID-19 pada anak yang paling banyak dilaporkan. Di antaranya, batuk, kelelahan, dan demam. Meski bergejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, Eggman menyebut anak-anak lebih berisiko tinggi membawa transmisi virus kepada penduduk lainnya. Ditambah sejumlah lembaga pemantau COVID-19 juga mencatat, risiko jangkitan pada anak cukup mengkhawatirkan. Satu dari delapan orang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan anak-anak, sedangkan tingkat kematian pasien di bawah 18 tahun mencapai 3-5 persen, dan tercatat sebagai yang tertinggi di dunia yang rata-rata hanya 1 persen.